Intro Camat Wanadadi Banjar Negara Sabto Aji melantik 7 anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Desa Tapan Kecamatan Wanadadi di kantor Desa Tapan Kecamatan Wanadadi selasa 17 Oktober. Para anggota BPD yang dilantik akan menjalankan tugas selama 6 tahun dari tahun 2023 hingga 2029. Camat Wanadadi Banjar Negara melantik anggota BPD Desa Tapan Kecamatan Wanadadi Banjar Negara di kantor Desa Tapan selasa 17 Oktober 2023. Terdapat 7 anggota BPD yang terlantik di Desa Tapan dengan jumlah penduduk sekitar 2.500 jiwa. Camat Wanadadi Sabto Aji mengatakan ketujuh anggota BPD yang dilantik akan menjalankan tugas selama 6 tahun dari tahun 2023 hingga 2029. Setelah masa bakti berakhir, akan dilakukan proses penjaringan dan penyaringan. Berlantikan dan pengambilan supaya jadi anggota BPD yang dilantik di sini berakhir dengan peraturan BPD bagi dan cara berakhir di selama 29 P consisten 4.5 luar 1.200. Kepala Desa Tapen Kecamatan Wana dari Soekarso berharap agar anggota BPD terlantik dapat membawa Desa Tapen menjadi lebih baik dan semakin maju. Keputusan di desa kami pendaftarnya tidak begitu banyak. Dan tujuh itu kita hidungannya dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk di Desa Tapen kurang lebihnya sekitar 2.500an, maka BPD-nya tujuh orang. Harapannya apa Pak dengan pengurus BPD yang boleh ini Pak? Mudah-mudahan bisa membawa Desa Tapen ke arah yang lebih baik dan lebih maju lagi di dalam sejarah bidang. Anggota BPD Desa Tapen Sukoyo mengatakan program pertama yang akan dilakukan diantaranya menindaklanjuti program BPD sebelumnya, serta program baru melaksanakan persiapan pemilihan perangkat desa. Insya Allah pertama program yang akan kami laksanakan adalah menindaklanjuti PR-PR program yang BPD lama yang belum terselesaikan. Kemudian program yang baru adalah melaksanakan persiapan pemilihan perangkat desa. Karena ada dua perangkat yang saat ini kosong, baru purna. Perangkat apa itu Pak? Kaur keuangan dan kaur keserang. Dengan dilantiknya ketujuh anggota BPD, diharapkan dapat segera bersinergi dengan pemerintah Desa Tapen untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas. Dari Banjarnegara, Tim Liputan, Satli TV, Mewartakan.